Hello hello hello, hei hei hei, apa kabar teman? Semoga sehat dalam lindungan Tuhan, amin. Oh iya teman, mumpung ingat nih, yuk dong subscribe, like, share, and comment supaya andaliman semakin berkembang, supaya saya tetap dapat berseru kepada semua orang percaya, andalkan iman teman. Kali ini ada yang menarik untuk kita simak teman, pastikan hati dan pikiranmu bisa fokus sebelum nonton ya, dijamin deh, video kali ini akan membuatmu penuh sukacita, damai sejahtera, dan ceria. Kok bisa? Bisa banget dong, karena narasumber kita ini orangnya menyenangkan banget. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian mendengarkan kesaksian dari seorang artis terkenal. Masih ingat kan dengan Kak Coki Sitohang? Itu loh teman, hostnya acara Take Me Out di televisi beberapa tahun yang lalu. Populer banget loh acara televisi itu. Sudah ingat kan? Oke, menurut saya, Kak Coki ini cocok banget jadi artis Kristen yang ideal untuk dijadikan teladan. Khususnya nih ya, untuk generasi muda Kristen masa kini. Menurut teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kenapa saya bilang Kak Coki ideal untuk dijadikan teladan? Itu karena beliau pintar banget jaga hidupnya dan keluarganya dari gosip-gosip miring. Biasalah teman, umumnya artis itu kan laris kalau punya gosip yang manis. Tapi beda banget dengan Kak Coki Sitohang. Meski istrinya berlatar belakang non-Kristen, tapi mereka dan keluarga besarnya hampir tidak pernah diterpagosip miring. Betul kan teman? Nah, untuk itu, mari kita dengarkan kesaksiannya kali ini. Sebab kesaksiannya kali ini layak untuk kita dengarkan. Kesaksian tentang bagaimana Kak Coki Sitohang ditolong dan diangkat Tuhan saat Kak Coki berada di titik terendah dalam hidupnya. Oke, tanpa berpanjang kata, yuk dengarkan kesaksiannya. Imun tubuh bukan hanya harus dibangun, tapi juga harus banyak merenungkan kebaikan Tuhan ya. Karena masa-masa ini berat, masa-masa ini sulit buat kita semua. Bukan hanya buat saudara saja yang nonton atau yang lagi terlibat dalam pelayanan ini sebagai moderator, sebagai pengundang. Ini yang lagi bicara sekarang juga lagi mengalami banyak sekali pergumulan. Dan pergumulan ini enggak terelakkan. Saya enggak bisa hindari. Seberapa kuat kami berusaha menghindari arus, tetap kami didorong untuk menghadapi ini. Saya jadi teringat kisahnya Ayub. Ayub yang tanpa celah dikerjain sama iblis. Karena iblis iri. Iblis melihat kesalahan Ayub. Orang yang begitu taat, yang selalu bersyukur pada Tuhan. Membawa segala yang terbaik yang dia miliki kepada Tuhan. Lalu, Alkitab mencatat. Iblis bilang begini. Ke Tuhan. Dalam negosiasinya. Katanya, coba lihat Ayub itu. Kalau saja engkau tidak memberikannya kekayaan. Engkau tidak memberkati hidupnya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Dari situ, sebenarnya, Kenapa saya bilang itu permainan sudah selesai saat itu juga pada saat iblis lagi negosiasi sama Tuhan. Yang pertama, iblis tidak punya posisi yang kuat untuk negosiasi dengan Tuhan. Jadi, iblis ini sudah kalah dari awal. Yang kedua, dia berusaha untuk menarik Tuhan ke opininya tentang Ayub. Dan ini kesalahan iblis yang ketua. Tidak mungkin Tuhan yang mengenal Ayub. Yang begitu mengasihi Ayub, Tiba-tiba merasa ragu tentang ciptaannya sendiri, yaitu Ayub. Padahal iblis yang berusaha untuk membuat pikiran Tuhan berubah tentang Ayub. Oke, ini kegagalan yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa saya katakan bahwa Permainannya sudah usai saat itu. Ketika iblis negosiasi. Tuhan, kalau engkau tidak memberikannya kekayaan. Kalau tidak berkati dia. Pasti dia akan mengutuki engkau. Saat itu permainan selesai. Karena yang ketiga adalah Bahwa Tuhan sudah tahu dari awal. Jadi kenapa saya bilang bahwa permainan itu sudah usai. Sejak saat iblis bernegosiasi dengan Tuhan tentang Ayub. Yang pertama tadi adalah bahwa Tuhan sudah mengenal Ayub. Dan Tuhan sudah punya pemikiran tentang Ayub. Ayub akan bisa melewati ini. Oke. Yang kedua, Yang gak mungkin lah Iblis mampu untuk Mengubah pikiran dan perasaan Tuhan. Iblis ini mau Bernegosiasi dari posisi aja dia udah kalah gitu sama Tuhan. Dan yang ketiga ini yang saya katakan bahwa Dari awal Tuhan sudah menjanjikan kemenangan buat Ayub Karena ada penyertaannya Tuhan di sana. Nah jadi saya teringat dengan kisah Ayub sebelum saya ceritanya kisah saya Kepada teman-teman semua. Kembali lagi juga kepada apa yang tadi kita obrolin dari awal. Kita ini ketawa-ketawa Mengangkat imun kita. Ini bagus. Kita mesti bikin Sebuah pelayanan yang Memberikan ruang kepada setiap orang di dalamnya Untuk berekspresi. Ingat loh kita ini Bukan setelan ya. Kita ini bukan robot yang Otomatis Kemudian jadi kudus Otomatis Harus selalu Religius gitu. Enggak, enggak. Enggak. Banyak-banyak hal dalam kehidupan kita Akui sajalah. Di tengah pandemi seperti sekarang Bahkan jiwa kita saja Terkadang Sulit mengucap syukur. Kita ada dalam posisi yang Sulit melihat kebaikan Tuhan. Bahkan cenderung pikiran kita ini dimanipulasi. Dan jangan buru-buru nyalahin iblis dulu. Karena bisa jadi ini Urusan kita saja. Urusan pribadi kita yang terlalu Mengizinkan mentalitas pecundang ya. Orang-orang yang Kita ini gini Kalau kita enggak bersyukur sama Tuhan Atas keadaan hari ini Dan tidak bersyukur Atas apa yang pernah dia lakukan Di masa lalu kita Maka kita telah mengizinkan Pikiran pecundang kita menang Hari ini Anda dan saya Saudara dan saya Kamu teman-teman Dan coki saat ini Kita semua sedang bergumur Sebut saja Bergumur tentang apa? Yang paling besar Ekonomi Finansial Betapa banyaknya kebutuhan kita Yang harus kita penuhi Saya kepala keluarga Dan saya punya kewajiban Untuk memelihara kehidupan keluarga saya Dengan segala kebutuhan mereka Dan masing-masing mereka Terikat dengan kewajiban-kewajiban Anak-anak saya sekolah Kami punya usaha Usaha perlu ditopang Kami punya karyawan Mereka makan dari kami Mereka digaji oleh kami Dan lain sebagainya Siapa sih yang enggak berat? Ada sih Saya juga punya teman-teman yang merasa Hmm Kayaknya enggak berat ya hidup mereka Kayaknya loh Itu asumsi saya Tapi saya enggak akan bermain Terlalu lama Dalam pikiran saya Yang penuh dengan asumsi Karena itu enggak baik juga Saya enggak ngerti Apa yang sebenarnya Menjadi pergumulan Di hati mereka Perhari ini Nah Kembali kepada kisah saya Saudara Pertama-tama saya Ingin ucapkan Terima kasih Terima kasih kepada Tuhan Yesus Yang memberikan saya kesempatan Untuk bicara di Kanal Youtube Ini di gereja Youtube Saya enggak tahu ini Kanal Youtube atau enggak Tapi disebutnya gereja Youtube Ini juga kali pertama saya ada di sini Sebelumnya ternyata dengan Dengan Kak Leo Saya sudah kenal Ternyata kami juga pernah melayani Di sebuah gereja saat itu Dan ini dipertemukan lagi Lewat Daring Yang kedua Terima kasih teman-teman Yang sudah menunjuk saya Untuk menyampaikan Kebaikan Tuhan Di Waktu yang sangat singkat ini Nah Saudara Alasan saya memulai tadi Dengan ketawa-ketawa Dan membuat diskusi ini Mengalir gitu Kelihatan hidup Seolah seperti saya ini Sudah kenal lama gitu Dengan teman-teman yang Menyambut saya barusan Itu karena Menurut saya Kita harus membangun Jembatan komunikasi Yang Luwes Satu sama lain Kita harus meruntuhkan Tembok-tembok Ego Kesombongan Dan bahkan batasan-batasan Yang membuat kita Menjadi sulit Berkomunikasi Satu sama lain Sulit membangun Kepercayaan Apalagi kita Ada di ladang pelayanan Ladangnya Tuhan Yang sudah menguning Kata Tuhan Lebih-lebih lagi Di ladang pelayanan Karena Tuhan Percayakan ladang pelayanan ini Maka kita harus Jadi orang-orang yang Bertanggung jawab Mengelolanya Bersama-sama Iya kan Dan gak sendirian Ada teman-teman yang lain Kerjasama dong Rendahkan hatimu Kita ini ada di Masa-masa lagi diayak Lagi diayak Nanti yang Tembus ke bawah Yang akhirnya Masuk ketakaran tertentu Adalah mereka yang Halus Mereka yang halus Mereka yang lolos Bisa dua perspektif sih Kita bisa ambil yang Tersisa diayakan Atau yang Bablas ke bawah Terserah mau pakai yang mana Tapi saya mau katakan pada Kita semua bahwa Kita sedang ada dalam Proses pengayakan Kita semua sedang dalam Ujian Beberapa orang mengambil Kata-kata Kita ada di badai yang sama Tapi ada di perahu yang berbeda Tetapi tujuan Tuhan Dalam hidup kita Tetap spesifik Saya ingatkan pada kita semua Tujuan Tuhan terhadap kita Spesifik Dia punya pesan khusus Untuk Coki Untuk Leo Untuk Lika Untuk Sisi Untuk Yosia Untuk siapapun Saudara yang mengikuti acara ini Pada saat saya berbicara Kepada saudara Hati saudara sedang berkata Aku punya rencana untukmu Itu kata Tuhan Jadi Meskipun berat saya hadapi Pandemi ini Satu setengah tahun Terakhir ini Teman-teman Karena Corona Ini Corona Bikin susah Tolong itu kemarin Kalau ada ibu-ibu Yang dikasih Bingkisan Lalu ditanya ini Dari mana Bingkisannya Lalu dibilang ini Bantuan Corona Lalu ibu itu bilang Ya terima kasih Panjang umur ya Untuk Corona Didoain Ibu Jangan doain Corona Sudah Ada aja Media sosial ini Aduh Corona memang bikin kita susah Susahnya berjamaah lagi Rame-rame Satu setengah tahun ini Dampaknya juga luas Salah satunya kepekerjaan kami Ada banyak acara yang harus ditunda Bahkan dibatalkan Dan saya gak bisa menuntut kompensasi apa-apa Karena ada pasal yang menyatakan Force major Atau keadaan memaksa Bencana alam Buruhara Kebakaran Gempa bumi Termasuk pandemi Maka di momentum ini Kita sama-sama harus Saling mengerti Saling memahami Tapi perut Urusan perut ini Tetap saja mendesak Sekalipun kita mengerti Keadaan mereka Tapi kebutuhan kita Tetap mendorong kita Seperti ke tepi jurang Dan kita tersandera Oleh kebutuhan itu Saya juga mengalaminya Saya bersaksi sekalian curhat Minta dikuatkan Sama jemaat semua Tapi saya tidak akan menyerah Saya tidak menyerah saat ini Dan tidak akan menyerah Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang pernah memimpin saya Di masa lalu Tuhan yang sama itu juga Akan memimpin saya Di masa kini Dan apabila datang Musim-musim kesusahan Dalam hidup kita Di masa yang akan datang Maka Tuhan yang sama itu juga Yang sudah ada di depan sana Dan memimpin kita Jadi setiap kali saya Tuhan hadir Dalam kesehatian Kesepakatan Ada damai sejahtera Dan di atas damai Berkat Tuhan Mengalir turun Kami percaya Dan pada saat yang sama juga Tuhan sedang menolong kita Dari balik layar Pekerjaannya bisa jadi Belum kita lihat Hasilnya sekarang Tetapi minimal Dia kirimkan roh kudus Untuk menghibur kita Memberikan kekuatan di hati Menyeratkan kebahagiaan Setitik kebahagiaan Bahkan pesan harapan Kepada saya yang berdoa Istri saya yang berdoa Saudara yang berdoa Bahwa ini Keadaan sulit Maksudnya Hanya sementara Sementara saya Mengalami banyak tekanan itu Saya ingat Kira-kira 16 tahun yang lalu Tuhan tolong saya Di masa sulit saya Waktu itu Dan bahkan saya pikir 16 tahun lalu itu Masa yang Tingkat kesulitannya Lebih berat Daripada hari ini 16 tahun lalu Yang saya alami Memang bukan pandemi Bukan pandemi Nasional atau global Tapi pandemi lokal 16 tahun yang lalu Saya terbaring di rumah sakit Dengan Penyakit hepatitis Dalam kondisi badan Yang sangat ringkih Sedih Merasa sendiri Memang saya belum berkeluarga Saat itu Hidup saya masih sendiri Tapi saya punya tanggung jawab Terhadap ibu Dan adik-adik saya Papa saya sudah meninggal Dari tahun 2003 Dan apa yang saya ceritakan Barusan adalah Terjadi di tahun 2000 2005 Waktu itu saya di rumah sakit Dan saya ingat Di rekening saya Itu hanya Tersisa uang Kira-kira 2 juta 2 juta rupiah Dan 2 juta ini akan Segera menjadi minus Karena harus saya bayarkan Untuk cicilan mobil saya Di bulan depan Jadi kalau itu sudah Terdebit secara otomatis ya 0 lah 0 rupiah lah Di rekening Puyung Saya dan keluarga saya Berasal dari Bandung Jadi malam itu Ibu saya datang Dari Bandung Dia Buka tirai Kamar Sebenarnya saya satu kamar Dengan 5 pasien lain Jadi di kamar itu Bernam Saya dapat Keranjang yang paling ujung Tapi masing-masing Ada tirainya Dan malam itu Ibu saya buka tirai Dia melihat saya lagi Tergeletak di Infus Sebenarnya ibu saya sedih Saya yakin Sekali dia sedih Saya tahu dia kok Dia sedih Lihat jagoannya Perkapar Dan saya juga Sebenarnya malu Malu karena saya harus Ditengok oleh ibu saya Dalam keadaan Saya sakit saat itu Lalu ibu saya Berusaha untuk kuat Ketika dia buka tirainya Dia bilang Eh Si abang Gimana keadaannya bang Saya tahu dia pura-pura kuat Untuk saya Seminatnya dia Sedang merasa sedih Terpukur Lalu saya Susah menjawab Waktu itu Karena setiap kali menjawab Itu perut saya Kayak ketekan Sakit Ya saudara perlu tahu Bahwa kondisi saya Waktu itu sangat-sangat buruk Jadi liver saya Hati saya itu Kecil Dan banyak cairan Di sekitarnya Karena ternyata Saya kena virus ini Sudah lama Tapi saya gak memperhatikan Karena saya tidak memperhatikan Juga hidup saya Saat itu Jadi perut saya buncit Badan saya kurus Mata saya celong Kuku saya kuning Semua badan saya kuning Saya gak bisa makan Mual Gak bisa terima makanan Jadi saya susah ngejawab Ibu saya Saya cuman Ya Menggeram aja gitu Lalu Ibu saya mulai masuk ke Tirai saya itu Dia ambil kursi Di sebelah saya Dia taruh alkitab Alkitab saya Yang dia bawa dari Bandung Nah ibu saya itu Nyetir sendiri loh Dari Bandung Tahun 2005 Sendiri Janda Bapak saya udah meninggal Tadi saya bilang ya Dia bawa mobil sendiri Ke Jakarta Untuk kunjungin anaknya Dia bawakan saya alkitab Dan dia taruh alkitabnya Di pinggir kepala saya Dan saat itu Saya Teringat kembali Bahwa Ada firman Tuhan Yang sudah lama Saya gak baca Bocor Di sini Di tempat kami Sekarang lagi tinggal Sementara ini Banyak Banyak distraksinya Ada bayi Sorry ya teman-teman Oke Saya lanjutkan lagi ya Oke Saya lanjutkan lagi ya Saya ingat pada firman Tuhan Dan saya rindu Firman Tuhan Saya sadar bahwa saat itu hidup Saya sudah Mulai jauh dari Tuhan Keadaan waktu saya di rumah sakit 16 tahun yang lalu Saya sadar betul Saya sudah cukup jauh dari Tuhan Biar saya ceritakan sedikit Kenapa saya bilang saya jauh dari Tuhan Karena Tahun 2005 itu Saya sudah kira-kira Tiga tahunan tinggal di Jakarta Sendirian Ngekos Saya sih gak ngerasa Saya jadi orang murtad Ya Saya masih berdoa Dalam nama Yesus Tapi memang Ketika hari minggu Saya harus kerja Saya kerja Dan saya gak ke gereja Terus Awal-awal Saya di Jakarta Tahun 2002 Saya masih rajin baca Alkitab Sebelum berangkat kantor Bulu pekerjaan saya wartawan Sebelum saya berangkat ke kantor Saya baca Alkitab Tengah hari Masih sempat baca Alkitab Di lapangan Kadang saya bawa Alkitab kecil Malam Pasti sudah Sempat sebelum tidur Tapi lama-kelamaan Dengan proses kehidupan Yang berjalan rutin Kesibukan saya nambah Mainlah Basket di komplek Kalau udah malam Habis mandi capek Bahwa Andi pengen tidur langsung Jadi doa juga Seadanya lipat tangan Sambil tiduran lagi Jadi baru aja Bangun komunikasi Selamat malam Tuhan Yesus Amin Aminnya besok pagi Tapi saya ngerasa ya Kehidupan saya jalan-jalan gitu aja Biasa aja gitu Tuhan juga gak menghubung saya Dia gak menunjukkan marahnya ke saya Gitu loh Tapi saya sadar Ternyata saya tuh udah mulai jauh dari Tuhan Kembali lagi ke rumah sakit Waktu saya dibawain Alkitab itu Saya sadar bahwa Saya tutuh firman Tuhan Jadi saat itu Teman-teman saya Mengambil Alkitab Saya mulai baca firman Tuhan Saya cari ayat yang paling Dekat dengan saya Yaitu ayat yang ada di ponsel saya Nah Di ponsel saya Waktu itu kan masih zaman SMS Ada orang-orang yang secara rutin Mengirimkan saya pesan Selamat hari Minggu bro Selamat hari Senin Dan lain sebagainya Ada orang-orang tertentu Yang Tuhan kirim Untuk memberkati kita Tapi kita gak pernah minta Orang-orang kayak gini ada Dan kadang kita anggap remeh Begitu dia kirim pesan Kita anggap kita gak pernah Meminta pesan itu Apalagi dia kirim ayat Ke kita Dan sekali kirim SMS Harganya 250 Atau 350 Perak Waktu itu Yaudah Gak dibalas juga Kayak zaman WA sekarang Gitu ya Cepet aja Terima kasih doanya Amin Dan lain sebagainya Dulu kan kalau hanya kirim Terima kasih 350 Perak Hilang bos Kita aja masih Berjuang hidupnya Jadi saya acuhkan Eh begitu saya buka ponsel Saya bilang Ya ampun Ada abang satu ini Yang begitu setia Kirimkan firman Dan saya tidak pernah Mengapresiasi Waktunya Pulusannya Yang telah memberkati saya Dengan kutipan itu Ketika saya baca Saya menemukan salah satu ayat Dalam Yeremia 29 Ad 11 Yang berkata kepada saya Saat itu Sebab Aku ini mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku mengenai kamu Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan kecelakaan Untuk mendatangkan Hari depan Yang penuh harapan Begitu firman Tuhan Sepertinya Untuk saya Kayaknya cocok banget lah Buat hatiku waktu itu Kupikir Tuhan Lagi ngomong langsung Sama aku Sangat personal Begitu menyentuh Dan ketika saya Mengamini Firman ini Padahal saya belum Baca seluruh Perikop itu Saya belum tahu Konteks ayat itu Dalam keadaan Dan peristiwa Apa Tapi saya Aminkan Tuhan Rencana mu damai Bukan Kecelakaan Seolah-olah Aku ingin Mengambil bagian Yang enak saja Dari firman Tuhan Hanya yang baik Yang ku perlukan Saat itu Tapi Tuhan Tuhan gak marah Juga sama gue Sepertinya Di hati ini Saya tidak mengalami Satu tuduhan Atau tudingan Bahwa kamu gak layak Bacain ayat itu Karena lu udah jauh dari gue Kata Tuhan Enggak Saya gak terima Itu kata-kata begitu Oh Tuhan Enggak sangat baik Saudaraku Yang lagi nonton sekarang Momentum di rumah sakit itu Mengubahkan Pola pikir saya Dan keputusan hati saya Untuk Selamanya Tetap Mengikut Yesus Beda Sama sebelum Saya kejadian di rumah sakit Beda banget Saya memandang hidup Per titik itu Sampai hari ini Saya tidak bilang Bahwa hidup saya Sempurna Saya tidak bilang Bahwa saya kemudian Mengalami pertobatan Sekali seumur hidup Di tahun 2005 Dan kemudian Saya menjadi orang yang Tidak berdosa Sama sekali Saya tidak bilang begitu Saya bilang Bahwa perjumpaan saya Dengan Tuhan Secara pribadi Di rumah sakit Lewat firmannya Yang menguatkan saya Telah mengubahkan Derap langkah Jalan yang kutempuh Sampai hari ini Sehingga Ketika aku menoleh ke belakang Aku melihat Penyertaan yang sempurna Kala itu Membawa saya Menuju kepada Pengalaman Demi pengalaman Karir Pekerjaan Dan pelayanan Dan sekarang Tahun 2021 Atau tidak Tidak usah Disebut Tidak usah Kita nyebut Dulu tahun pandemi Katakanlah sampai 2019 Sebelum pandemi ini Datang Rasanya 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 Hidupku baik-baik saja Tidak sempurna Sama Pertolongan Pertolongan yang serupa Jangan mundur Jangan kendor Jangan karena mentang-mentang Sudah divaksin Dua tahap Terus kita jadi Tidak pakai masker Kemana-mana Cuek Gara-gara nonton UFC dan NBA Disana orang-orang Bebas kemana-mana Tidak pakai masker Kita mau ikut-ikutan Eh beda iklim Bos Sama seperti Firman Tuhan Sekali Yesus Tetapi Yesus Sekali terima Keselamatan Kerjakan Keselamatan Kalau dikoreksi itu Kalau selama ini Keluruh pemahamanmu Sekali selamat Selamanya selamat Ganti Sekali terima Keselamatan Kerjakan Keselamatan Demikian Saksian saya Singkat saja Tapi sudah Menghabiskan 30 menit Terima kasih telah menonton